nih cuy di depan kita udah ada karpet motor metik khususnya untuk beat ya cuy nah ini tuh bahannya yang serabut serabut begini nih cuy bahannya nih dan apa sih keistimawanya karpet ini cuy nah tonton dong tonton terus dong dan gue pingin eksperimen modifikasi karpet ini juga nih gue modif lagi biar nanti tuh si Moon Red ini pakai ini tuh tampil beda cuy kalian penasarin langsung aja tonton videonya let's check it through video kali ini nih gue mau mereview dan mau modif karpet ini nih gue mau modif lagi biar si Moon Red tampil beda cuy yuk gaskin yuk tonton yuk tapi cuy sebelum masuk ke dalam videonya kan biasanya kan kalian nih enjoy nikmatin konten gue sambil ngopi sebat ya kan cuy bareng pacar yang punya pacar ya Nah jangan lupa nih yuk berlangganan yuk subscribe dulu yuk subscribe terus pencet tuh tombol loncengnya tuh ya kan boy thank you yang udah subscribe dan selalu dukung channel ini sehat-sehat kalian cuy oke thank you nah cuy ini karpet tuh ya standarnya karpet gitu kan cuy ini kayak yang di itu loh kayak di masjid-masjid gitu kan ini karpetnya ini yang buat keset ini nih nah standarnya karpet ini game modif lagi untuk si Moon Red cuy biar si Moon Red nanti tampil lebih beda lagi cuy oke 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 ya kita langsung aja siapin bahan-bahannya dulu cuy yang pertama nih kalian harus punya karpet ini terus kalian siapin gunting atau silet atau apa sih itu namanya cutter ya itulah pokoknya untuk motong-motong nanti terus plat nomor kalian cuy ini plat nomor gue nih gue bikin waktu itu yang kecil nih cuy plat gue yang kecil nah cuy kita langsung aja yuk kita ke tutorialnya kalau review karpet motor tuh kan udah biasa ya udah biasa ya udah biasa ya yuk dua nah kita nih review plus modif lagi nih karpetnya nih cuy ya kan cuy yuk kita modif dulu Bang yai 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 untuk langkah pertama nih kalian tuh ukur dulu cuy dengan plat nomor yang kalian mau pakai nih harus di tengah nih ya tengah-tengah gini kalian tuh ukur dulu kalau udah di ukur nih kalian ke bisa pakai spidol atau pakai langsung pakai cutter ya caranya tuh tuh ini kalau gue pakai gunting ya diginiin ceret-ceret-ceret ngotak gini kalau udah ngotak itu kan ada bekasnya nih kayak gini nih tuh bekasnya gini kan nanti kalian dalam-dalemin lagi disayat-sayat lagi pakai APMS atau pakai gunting a few moments later sampai melupas begini boi nih nih ya sampai melupas begini nih cuy nah kalau udah melupas begini tuh enak cuy prosesnya agak lama sih kebutuh kesabaran aja nih nyayat-nyayat kayak gini kayak gua saking gabutnya gitu kan iya nah cuy kalau udah udah disayat gini udah copot nih tinggal lapisan bawahnya aja kalian template gini plat nomor kalian disini cuy nah jadinya tuh nanti eh si plat nomor tuh bisa didalam karpet ini cuy dan jangan lupa nih kalau pingin plat nomornya kagak lepas kalian pakai ini double tip dibawahnya nih atas bawah pakai double tip terus tau sini nih template gini nanti ya begitu aja cuy Iya saking gabutnya ya sampai gue nyayat-nyayat eh karpet beginilah cuy begini ya begini ya begini nah cuy ini gue udah selesai oke jadi gue mau pasang aja sih ke moonred ya cuy karena moonred tuh udah lama banget kagak nongol di layar HP kalian boy tuh moonred tuh deh si moonred tuh diem-diem baik diem-diem baik kayak kayak hai 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 nah cuy ini kan eh nggak 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 sapi kan cuy kita bawah kesana terapin ke si moonred nanti gimana sih boi Hai nih red moonred jadi ngapain sih red moonred diem-diem bayak nah cuy ini kan eh karpet biasa lah kalau ya kayak karpet-karpet motor lain gitu kan cuy kalau cuman dikasih beginian aja nih kalau di ya ditaruh doang Tuhan kayak usah simpel lah simpel-simpel kita pingin yang lebih dengan yang lain cuy jadi kita udah modif terus kita kasih plat nomor sini kan biar tuh lebih beda dengan yang lain boy tuh nah tuh cuy penampakannya tuh penampilannya tuh sekarang jadi seperti ini nih di tengah-tengah tuh ada karpet ke tengahnya tuh ada plat nomor nya cuy gimana sih nanti ya kalau ada polisi ya kalau ditanyain tuh gimana gitu kan cuy plat nomornya mana nih di depannya agar ada plat nomor di duang di eh di bawah iya di bawah kan plat nomor nya sekarang nanti pasti kalian pada tanya-tanya nih di komentar nih Bang itu apa kata dimarin polisi Bang itu emang aman tuh ada tilangan Bang itu emang ya banyak banget di pasti komentarnya nah cuy gue belum coba nih ngadepin polisi jadi gue kagak tahu nih ke tilang apa kagak gitu kan ini kan depan kagak ada dudukan batnya nih jadi gue bisa lesan kan dong itu plat nomor nya ada Pak tapi di bawah gitu kan iya kagak keliatan gitu kan ya begitulah pokoknya si munrek sekarang tuh tampil beda dia pakai karpet tapi karpetnya kita modif lagi biar beda dengan yang lain cuy oke 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 bagus nggak coba kalian komentar di bawah bagus apa kagak apa gimana sih tampilannya gitu kan pakai karpet terus ada plat nomor nya cuy kalian komen 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 di bawah komen nah ini nampak dari samping gini nih tampilannya nih coba kita dari sini nih dari belakang begini depan dari depan begini gimana sih kalian coba komentar ya kalau bagus juga pasang terus kalau kalian bilang jelek ya udah gitu kan karena ya selera gitu kan cuy nah cuy mungkin cukup sekian cuy video modifikasi karpet untuk si munrek ini biar tampil lebih beda pokoknya kalian komentar di bawah bagus apa kagak terus untuk kalian nih yang kepo harga dan pemesahnya nanti kalian bisa DM ke iqw aplikasi harga juga murah dah pokoknya dah buat kalian kalau yang mau order atau beli karpet ini yang jauh juga bisa kirim-kirim cuy santai aja santai-santai yang santai sekali sama gua nah buat kalian yang belum nonton video gue yang lain modifikasi yang receh-recehnya iya kan cuy tonton dulu gue pamit see you next video peace moonride abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol